Kalau kamu mau cari duit dari profesi ini, nggak ada duitnya. Oke, oke. Tapi maksudnya nggak ada duitnya tuh, maksudnya duitnya nggak sebanyak itu gitu ya. Iya. Kalau aku selalu bilang tuh, profesi menjadi seorang dosa itu profesi sukarelawan. Tuh, waga, pat. Anda sedang mendengarkan The Bernhardt Parachio Kembali lagi bersama Kak Anastasia Putri, seorang mantan presenter dan produser SCTV dan sekarang jadi dosen di Universitas Budi Luhur. Aduh, ini nggak habis-habis ya. Pasti kalau pembahasan bareng sama Kak Tasha. Katasha, tadi kan kita udah bahas banyak banget soal presenter ya di talk show sebelumnya. Sekarang kita mau bahas tentang kuliah di masa ini dan di masa depan. Udah bicara masa depan kita ya. Bicara masa depan. Kita harus memprediksi sedikit. Nah, Katasha, sekarang jadi dosen dan sekarang belum ketemu tatap muka, belum ya? Belum, belum. Belum. Perbedaannya gimana, Kak? Kuliah jadi gak efektif atau sama-sama Lebih efektif atau gimana Oke Aku mau cerita dulu sebentar ya Jadi sebelum ada COVID Itu awal COVID itu kan mulai Maret ya Jadi di Februari Februari itu baru masuk semester baru Jadi Februari baru masuk semester baru Itu aku untung ya Itu sempat Dua kali pertemuan Dua kali pertemuan dan di dua kali pertemuan itu Udah sempat yang namanya praktek Karena kebetulan Untuk semester ini aku megang Mata kuliah produksi Feature dan produksi berita TV Dimana dua Mata kuliah ini Mata kuliah praktek Jadi tanpa praktek Itu Kayaknya Apa namanya Kayaknya mata kuliah ini tuh kayak Numpang lewat aja Jadi harus ada prakteknya Karena 50% praktek Dan 50% teori Kalau itu Produksi Namanya juga produksi kan Produksi feature dan berita TV Nah terus Untungnya di Di pertemuan kedua itu Aku udah langsung praktek Jadi Ketika produksi Ketika produksi berita TV Aku udah langsung Bikin praktek di pertemuan kedua Udah langsung praktek di studio Dan langsung praktek siaran Jadi begitu Begitu Masuk ke pandemi Dan tiba-tiba kuliah online Kita udah punya bahan nih Kita tinggal evaluasi Hasil praktek yang kemarin Kita udah satu ke satu gitu Dan akhirnya Kemudian Diterpanjang terus kan Kuliah online-nya sampai Nah kemungkinan ini Bahkan sampai akhir tahun ini Akan online terus gitu Itu gimana tuh sampai akhir tahunnya Ntar praktek yang semester depan gimana Nah Jangankah praktek semester depan ya Penerimaan mahasiswa baru aja Itu gimana ya Iya Ada orientasi siswa itu Ordik-ordik ya Orientasi siswa didik Atau apa itu Peserta didik Orientasi peserta didik Itu kan biasanya juga mabah Dan lain-lain Benar Itu kan momen seru-serunya kuliah Iya kan Yang lagi kenal temen baru Tau kuliah gimana Gitu kan Sekarang semuanya cuma layar kaca aja Jadi udah gak ada tuh kakak kelas Yang maspek-maspek Layar virtual Iya kan Iya Yang bisa ketemu terus Ala-ala minta nomor telepon Gitu kan Iya Nanti kan bingung nih Caranya minta nomor telepon Gimana kan akhirnya Mungkin Zoom meeting Minta nomor ID ya ID Nomor ID Zoom Kayak dulu minta pin BB ya Iya Pokoknya itu Jadi Bicara soal efektif Gak efektif Kita gak boleh Kamu Kita sama aja dengan bicara Covid itu efektif Atau gak efektif Gitu Gak mungkin juga Kita bicara Itu kan Gitu Jadi Ini bukan soal efektif Atau tidak sih Kalau menurut Katasia secara pribadi Yang tadi Katasia bilang TikTok itu berdampak buruk atau enggak Gitu Gak bisa kita bilang bahwa kuliah online itu berdampak buruk Tidak efektif Terus Satu hal yang isinya negatif Isinya Kelukesah gitu Tinggal bagaimana kita mengubah sudut pandang kita aja Mengubah sudut pandang yang dari kita geser dikit ini Kamu bisa lihat ada kursi disitu dan ada boneka disitu Tapi begitu gini Kamu gak bisa lihat bahwa ada sesuatu disitu Misalnya Jadi kita tinggal mengubah sudut pandang aja sebenarnya Itu yang kemudian Saya coba transfer Ke mahasiswa Bahwa yang mahasiswa yang tadinya mengeluh 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 Itu menjadi sesuatu hal yang Kita harus menghadapi ini Sebagai sebuah challenge Sebuah tantangan Dari satu Dari satu hal Bisa dibilang tidak efektif Karena ini praktek Kemudian berubah tidak praktek Tapi dari sisi Inovasi Kita bisa membuat sebuah inovasi baru Kita jadi tahu yang namanya zoom Kita jadi tahu yang namanya Oh ini ternyata handphone kita itu bisa digunakan ya Kita jadi tahu bagaimana menggunakan teknologi ini untuk belajar Bukan hanya sekedar Hanya untuk bersenang-senang Mencari hiburan Tapi kita bisa belajar Menggunakan teknologi untuk belajar Itu yang harusnya Teman-teman juga mahasiswa itu Kemudian jadi Mengubah sudut pandangnya tadi Yang tadinya Oh tidak efektif nih Tidak mengerti nih Apa segala macam Ya namanya perubahan itu semua tidak sekejap Bisa diterima oleh semua orang sih Tidak COVID-19 Tidak semua orang bisa menerima Situasi COVID-19 ini Tapi bagaimana cara kita bisa beradaptasi Cara kita bisa lenturkan Oh zoom itu bagaimana sih Caranya harus install Oh ini itu Dan kita pelajari kan Akhirnya itu menjadi sebuah Kebiasaan baru Itu tadi ada istilah adaptasi Kebiasaan baru sekarang Nah kita Tapi kan kalau kita ngomongin soal TikTok Justru efektif Kalau menurutku ya Ini pandanganku Dan pandanganku belum tentu 100% paling benar Nah itu kan Ya kalau menurutku efektif banget Dengan TikTok Cuma nonton 1 menit 2 menit Udah kayak Oh ada 1 ilmu baru ya Kalau memang itu konten edukatif Nah tapi kata Asya Ini kan sering juga nih Yang namanya broadcasting itu Pastikan lekat dengan kamera Lekat dengan Alat-alat yang mahal Aku aja nih buat nge-setup ini Demi Hatvara Show Harus beli webcam yang bagus Harus produksi dengan laptop yang oke Dan lain-lain lah istilahnya Pakai handphone Ini kata Asya bahkan pakai handphone kan Sebenernya kan ya Iya Jadi kan sebenernya bisa aja nih Kita pakai handphone dan segala macem Tapi nih kan Kalau misalnya Dilihat dari efektifitas Mungkin gak efektif dari segi Ya tadi Kita ada yang alat yang bisa Barang-barang Sekarang harus punya sendiri-sendiri Misalnya contohnya gitu kan Dan lain-lain Tapi Menurut kata Asya nih Mungkin ya Kalau misalnya ngomongin efektifitas Menurut aku ada 1 yang lebih efektif lagi Yaitu Rekam aja ngajarnya Iya gak sih Dibanding kita setiap ngajar Ada lecture Nah tapi kan aku belum tentu benar nih Dan rekaman kan Sama kita ngobrol gini kan Bisa lebih improve kan Bisa lebih mengerti kan Nah Kalau menurut kata Asya Pengajaran Kalau misalnya ini sampai akhir tahun Belum selesai juga Terus nanti pengajaran Nanti banyaknya tuh Via Via video Yang direkam gitu ya Menurut kata Asya Bakal gimana sih? Kita sekarang ini kan Sudah menghadapi Proses adaptasi Yang tadinya Bisa Kalau kebetulan Kalau di kampus Budi Luhur itu Sebelum ada pandemi Kita memang sudah online Jadi Tadinya Presentasinya adalah 70% Baru 30% online Jadi Dalam satu semester Itu diharapkan Empat kali pertemuan secara online Nah sekarang 100% online Nah itu kan Harus menghadapi Banyak hal yang harus Dikersiapkan Seperti Dari pihak kampus Harus menyiapkan Bandwidth Bayangkan Dalam satu waktu Semua mengakses E-learning Gitu Dalam satu waktu Yang tadinya Pembelajaran itu Di kelas Semua pindah ke Semua pindah menjadi Satu ke 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 satu Satu link gitu ya Satu link e-learning Itu berarti butuh proses kan Jadi tim IT Dari kampus pun Juga harus ekstra Bekerja keras Untuk Memastikan Itu berjalan dengan baik Artinya ketika dia buka Itu gak ngehank Itu ada chatting Gak apa Bisa dibalas Gak putus-putus Terus kita memasukkan materi Pelajaran disitu Juga bisa dibaca Itu juga proses Sebenarnya Jadi Mahasiswa Itu juga sedang proses adaptasi Bagaimana yang tadinya Setiap hari Dia harus Bisa ketemu sama dosennya Ini jadi gak ketemu dosennya Tapi kemudian Yang tadinya Dia gak apa Bisa dijelasin dengan contoh-contoh Sekarang harus lihat Power point Terus ini maksudnya apa ya Ini apa segala macem Nah ini artinya apa Di Ya ada Istilahnya Tatap muka aja Belum tentu Ngerti Apalagi Gak ada tatap mukanya Gitu kan Nah itu proses Yang akhirnya kemudian Pelan-pelan Di adjust Antara Mahasiswa Kebutuhan mahasiswa Dan kebutuhan dosen Kita saling adjustment Kurangnya apa Dari dosen Dan kurangnya Mahasiswa juga diharapan mengerti Dosen diharapan mengerti Dua-duanya harus saling adjustkan Sampai akhirnya kita satu frekuensi Bahwa ayo kita sama-sama Merasakan Ini kesulitan bersama Bukan kesulitan Satu kampus Dua kampus Dulu dunia itu Bayangin ya Tidak hanya di Indonesia Yang negaranya Masih negara berkembang Negara maju Seperti Amerika pun Itu mengalami Kesulitan yang sama Dari akses internet Jadi akses internet Dan Beberapa Beberapa Perusahaan Perusahaan Sorry Sekolah-sekolah Desain Mode Di dunia Di Sekolah Misalnya di Paris Di Perancis Dan di New York Dan lain-lain Mereka Sekolah fashion Harus praktekkan Nah tiba-tiba Tidak ada praktek Tiba-tiba harus Semuanya dilakukan Melalui Virtual Itu juga Betul Adjustment juga Artinya Sama-sama ini Kita semua belajar Dalam situasi Yang dipaksa Akhirnya Dalam situasi Yang sulit Ini semua Dipaksa Untuk Benhart Benhart Saya harus beli Ini Akhirnya dipaksa Tadi Benhart Benhart Tidak perlu Beli Benhart Tidak perlu Beli Alat-alat ini Tapi demi Sebuah Konten Dan demi Kepuasan Secara pribadi Ini harus Bagus Harus Serial Gambarnya Harus Jernih Akhirnya Mau ngumpulin Uang Untuk beli Alat Dan lain-lain Itu Mau tidak Mau dipaksa Kita juga Seperti itu Dalam Status Dalam Posisi Kita semua Dipaksa Untuk Harus Mau Belajar Melalui Online Dan Akhirnya Adjustment Itu Nantinya Itu akan Menjadi Evaluasi Dari Masing-masing Pihak Yang Nantinya Kemudian Jadi Pembelajar Yang Lebih Baik Misalnya Tadi Yang Ada Video Seperti Teddy Benhart Bilang Nah Nanti Akhirnya Derevaluasi Bisa Masing-masing Dosen Ini kan Lagi Ribut Sekarang Sudah Ujian Jadi Masing-masing Dosen Besok-besok Membuat Video Konten Yang Nantinya Bisa Di Apa Namanya Di Praktekat Apa ya Ada proses Interaksi Bagaimana Seorang Dosen Menjelaskan Tentang Satu Hal Yang Sebenarnya Sudah Dimulai Oleh Ruang Guru Ya Kalau Nggak Salah Aplikasi Ruang Guru Itu Sudah Memulai Lebih Dulu Dan Ada Banyak Yang Lain Ada Kuipers Kemudian Bermunculan Yang Lain Lain Ada Dididik Banyak Lain Aplikasi Pembelajaran Aplikasi Belajar Itu Kemudian Tumbuh Juga Sama Seperti Awalnya Ada Hanya Ada Gojek Kemudian Belajar Muncul Aplikasi Aplikasi Yang Lain Transportasi Lain Secara Online Itu Awalnya Mendapatkan Perpentangan Dan Adjustment Akhirnya Justru Dianggap Sebagai Inovasi Inovasi Yang Bermanfaat Buat Banyak Orang Kita Boleh Bilang Dalam Proses Adjustment Ini Nantinya Akan Menimbulkan Sebuah Inovasi Pembelajaran Baru Yang Kita Ditutup Kreativitas Menjadi Kreatif Menjadi Inovatif Dan Kita Punya Satu Hal Dunia Pendidikan Itu Salah Satu Dunia Yang Belum Maju Sebenarnya Kenapa Bayangkan Dulu Zaman Dulu Lampu Itu Dari Teplok Sampai Neon Sekarang Iya Udah Ada Flexible Dan Lain Lain Iya Transportasi Dari yang Dulu Zaman Dulu Di Delman Kemudian Pindah Jadi Sampai Mobil Mewah Sekarang Kita Belajar Zaman Dulu Masih Pakai Papan Tulis Sampai Sekarang Masih Iya Betul Masih Pakai Papan Tulis Gak Maju Kan Tapi Semua Orang Harus Bergerak Maju Harus Dipaksa Dengan Situasi Ini Memaksa Kita Jadi Lebih Inovatif Lebih Kreatif Dan Bagaimana Merubah Sudut Pandang Itu Menjadi Sebuah Challenge Tantangan Baru Bareng Kita Semua Oh Bisa Ya Ini Kesulitannya Adalah Memang Di Level Misalnya Dosen Yang Usianya Sudah 50 tahun Ke Atas Jadi Para Profesor Para Doktor Semuanya Terbiasa Menerangkan Di depan Kelas Biasa Buku Dan Lain-lain Sekarang Harus Terubah Kesini Mereka Juga Beradaptasinya Membutuhkan Atau Adjustment Membutuhkan Maktunya Lebih Lama Dibandingkan Kita Yang Masih Oh Gampang Ini Caranya Gini Akhirnya Lebih Mudah Sebenarnya Nah Itu Yang Membuat Kita Semua Sekarang Ini Dalam Proses Ayo Sama-sama Kita Menghadapi Pandemi COVID-19 ini Terlalu lama Di dunia Pendidikan Ini Menjadi Sesuatu Yang Lebih Maju Katanya Repolusi 4.0 IOT Artificial Intelligent Dan Lain-lain Itu Kenapa Ini Dimulai Dari Sekarang Yang Ada Internet Of Things Artificial Intelligent Artificial Bahkan Nanti Dosen Bisa Digantikan Oleh Seorang Robot Yang Sudah Disetting Segala Macem Berita Adalah Seorang Robot Yang Menjelaskan Bisa Juga Makanya Kita Bahkan Nanti Ketika Masuk Sebenarnya Kita Sudah Mereka Masuk Ke Eranya Five Oh Kan Itu Sudah Bukan Lagi Internet Of Things Tapi Kita Sudah Berkolaborasi Antara Manusia Dan Robot Itu Saling Berkolaborasi Apa Yang Bisa Ditawarkan Manusia Dan Robot Yang Saling Sama-sama Jadi Peran Manusia Disini Adalah Tetap Penting Tidak Tergantikan Oleh Peran Artificial Intelligent Di Oke Karena News Presenting Sudah Pernah Ada Yang Coba Pakai Artificial Intelligent Dan Deep Terus Kalau Dibilang Lagi Nanti Komputer Makin Pinter Pasti Karena Ada Quantum Computing Terus Kita Nggak Usah Nyalain Lampu Sendiri Kita Sudah Ada IOT Internet Opting Nah Tapi Balik Lagi Nika Kan Tasha Ini Sudah Sadar Hal Tersebut Istilah Mungkin Tahu Dari Segi Definisinya Mungkin teknis Nodingnya Segala Macem Mungkin Nggak Tahu Dari Definisinya Nah Katasha Sendiri Kalau Terjadi Dengan Semuanya Ada Robot Segala Macem Katasha Sudah Menyiapin Apa Dari Sekarang Sebagai Seorang Dosen Yang Tahu Pasti Akan Bisa Digantikan Iya Kan Ada Dua Ada Hard Skill Dan Soft Skill Nah Soft Skill Yang Yang Sekarang Yang Dibutuhkan Adalah Soft Skill Yang Tidak Artificial Intelligent Tadi Soft Skill Kita Yang Harus Diasah Misalnya Bagaimana Kemampuan Public Speaking Bagaimana Mengaruhi Orang Bagaimana Mengajar Yang Tidak Bisa Digantikan Oleh Seorang Robot Itu Berbeda Jadi Soft Skill Seperti Robot Bikin Konten Youtube Gini Nggak Bisa Kita Harus Punya Soft Skill Bagaimana Kemampuan Pengaruhi Kemudian Bagaimana Memiliki Kompetensi Daya Saing Kita Kita Bersaing Robot Nggak Akan Punya Perasaan Punya Logika Berpikir Kita Bersaing Seperti Apa Karena Ujung-ujungnya Robot Artificial Intelligent Ini Yang Menciptakan Manusia Sendiri Jadi Ada Beberapa Disrupsi Ini Disrupsi Teknologi Jadi Eranya Sekarang Yang Tadi Jangan Kan Itu Katanya Pekerja Tol Yang Jaga Tol Aja Sekarang Sudah Dikurangin Manusianya Sudah Digantikan Sama Tab Apa Yang Tidak Bisa Digantikan Seorang Dosen Tidak Tergantikan Sebenarnya Karena Dosen Itu Yang Bisa Tau Bagaimana Menilai Mahasiswanya Robot Bisa Nggak Menilai Benhat Ini Bagus Atau Nggak Nggak Bisa Kalau Secara Hanya Exat Mungkin Bisa Tapi Secara Kualitas Overall Mungkin Saat Ini Belum Bisa Iya Nggak Bisa Kalau Cuma Menilai Satu Tambah Satu Dua Robot Mungkin Bisa Di Misalnya Di Apa Ya Istilahnya Bisa Disetting Seperti Itu Ini Yang Betul Yang Salah Mana Dan Lain Tapi Bagaimana Kemampuan Apakah Benhat Ketika Presentasi Itu Bagus Atau Enggak Seorang Robot Nggak Akan Bisa Menilai Itu Bagaimana Seorang Benhart Bisa Menciptakan Sebuah Konten Yang Berbeda Dan Bisa Dijadikan Sosial Movement Semua Orang Robot Itu Nggak Bisa Bikin Kayak Gitu Sudah Ruas Luas Luas Iya Iya Kita harus Bisa Jangan Panjang Tadi Kan Kita harus Bisa Jangan Panya Itu Harus Saya Sendiri Harus Melakukan Itu Benhart Bukan Cuma Saya Secara Pribadi Tadi Bagaimana Saya Secara Pribadi Harus Bisa Bertahan Di Era Yang Terus Nanti Kita Nggak Pernah 5 Tahun Kedepan Apa 5 Tahun Kedepan Itu Bakal Apalagi Perubahan Yang Terjadi Di Era Bukan Lagi 4.0 Tapi Sudah 5.0 Gitu Bahkan Wartawan Sudah Digantikan Oleh Robot Katanya Beberapa Negara Ada Ya Memang Di Beberapa Negara Itu Udah Ada Televisi Tapi Nih Kan Mungkin Orang-orang Pengen Punya Karir Yang Kayak Kak Asya Udah Presenter Producer Dosen Juga Berumah Tangga Juga Jadi Maksudnya Wow Ini Impian Banyak Orang Nah Pertanyaanku Kak Saat kita Hanya jadi Reporter Dan Producer Waktu Dari Pengalaman Kak Kan Biasanya Kebutuhan Manusia Paling Minimal Rumah Sama Bisa Makan Setiap Hari Dan Hiburan Bisa Gak Beli Itu Semua Dan Gaji Reporter Presenter Berapa Akhir Akhir Gitu 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 Gaji Gaji dosen Berapa Sih Gitu Misalnya Gaji dosen Dua-duanya Ini menarik Nih Jadi dosen Berapa Sih Jadi Konten Kreator Berapa Sih Gajinya Sampai Bisa Beli Dan Lain Lain Penghasil Penghasilannya Penghasilannya Gajikan Penghasilannya Penghasilannya Penghasilan Itu Gini Berapapun Itu Gak 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 Cukup Tapi Yang Kuncinya Adalah Bagaimana Kita Apa Bagaimana Kita Bisa Meng-handle Atau Mengatur Dari Sisi Keuangan Jadi Gini Yang Menarik Adalah Ketika Saya Memutuskan Untuk Membeli Rumah Kemudian Berinvestasi Dan Lain Itu Tau Gak Saya Dapat Pencerahannya Itu Dari Seorang Driver 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 Karena Tadinya Gak Pihar Rumah Gak 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 Itu Udah 5 Tahun 6 Tahun Yang Lalu Jadi Waktu Itu Asik Kerja Terus Habis Itu Reward Diri Sendiri Jajan Wah Apalah Nongkrong Mereward Diri Sini Karena Kita Cape Udah Nongkrong Terus Akhirnya Tiba-tiba Ketika Seorang Driver Tanya Sama Saya Udah Berapa Lama Kerja Disini Udah Dapat Apa Dari Sini Terus Saya Berpikir Iya Juga Saya Bayar Buat Kos-kosan Kos-kosan Itu Nanti Jatuhnya Ke Bapak Kos Jadi Gak Ada Gak Dalam Bentuk Sesuatu Kan Saya Gak Ada Investasi Yang Saya Bikin Kayak Bapak Kos Saya Bukan Untuk Saya Terus Akhirnya Saya Mulai Berpikir Disitu Bahwa Saya Harus Saving Harus Harus Punya Rumah Saya Tanya Beberapa Rumah Ini Berapa Dp Dan Yang Akhirnya Saya Maksudnya Untuk Beli Rumah Dan Saya Bisa Bayar Cicilannya Itu Sampai Sekarang Terus Akhirnya Dia punya Sesuatu Jadi Menurut Saya Bila Sama Teman-teman Saya Yang Masih Muda Muda Itu Kamu Harus Mulai Berpikir Beli Rumah Jangan Misalnya Dia tinggal Di Apartemen Dia tinggal Dengan Kos Yang Mahal 5 Juta Sebulan Ngapain Si Terus Duitnya Terus Habis itu Gak Berbentuk Kamu Bikin Kayak Gak Aset Nggak Asetnya Nggak Ada Mendingan Kamu Carilah Pelan-pelan Rumah Tapi Tapi Susah Kadang-kadang Menurut Gua Masih Have fun Aja Masih Masih Itu Yang Aku Rasakan Saat Teman-teman Sekarang Lagi Rumah Gitu Kayak Masih Mudah Nanti Gini Gini Iya Kan Ngapain Si Mikirin Rumah Masih Gue Masih Muda Masih Gini Ngapain Mikir Rumah Gue Masih Pengen Seneng Gitu Kan Gue Masih Pengen Jati Diri Exist Beli Baju Baru Beli Sneakers Terbaru Handphone Iphone Yang Buletannya Harus Tiga Gitu Buat Apa Atau Kalau Enggak Larinya Adalah Ini Kalau Dulu Sebelum Ada Pandemi Larinya Ke Keluar Negeri Jalan-jalan Foto-foto Keluar Negeri Terus Itu Kesenangan Saat Habis Itu Buat Apa Kamu Terus Foto Belakangnya Menara Evel Gitu Ya Oke Gak Apa Sih Kita Gak Boleh Sirik Oh Keren Ya Hebat Tapi Kita Harus Apresiasi Diri Kita Sediri Misalnya Oh Dia Hebat Tapi Aku Juga Hebat Aku Sudah Bisa Beli Rumah Aku Nabung Untuk Beli Rumah Untung Aku Orangnya Kurang Suka Traveling Kalau Bukan Buat Kerjaan Gak Oh Gitu Jadi Itu Salah Satu Keuntungan Dia Aku Punya Temen Yang Dia Seneng Banget Dengan Traveling Itu Tapi Kalau Menghasilkan Gak Apa Kalau Travel Menghasilkan Gak 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 Gaya Gayaan Gayaan Gitu Keliling Itu Bukan Buat Kerjaan Tapi Ada Kepuasan Tertentu Ketika Dia Sudah Berada Di Tempat Ini Dan Dia Menikmati Alam Sama Kaya Orang Hobi Naik Gunung Dia Akan Ke Lokasi Dimanapun Yang Spotnya Oke Gitu Ini Sama Traveling Itu Ini Keren Aku Pengen Kesini Pengen Kesitu Dan Lain Terus Sampai Berberulah Tiket Harga Murah Dan Lain Aku Kadang Berpikir Kok Mereka Bisa Keluar Negeri Tapi Balik Lagi Kepuasan Dan Goal Kita Masing Masing Itu Beda Benhat Sendiri Tadi Benhat Belum Sih Nincir Rumah Dititik Apa Ketika Benhat Memutuskan Akhirnya Nincir Rumah Dititik Karena Kalau Ntar Nikah Nggak Punya Rumah Gimana Kak Tapi Belum Mau Nikah Tapi Belum Nikah Kan Ada rencana Akhirnya Larinya Ke Masa Depan Iya Benar Ketika Anak Buda Belum Memutuskan Untuk Menikah Terus Dia Pengen Senang-senang Pasti Dia Menghasilkan 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 Uang Harusnya Malah Jangan Suatu Investasinya Di situ Di alat-alat Itu Nah Kalau Apa Namanya Kalau Aku sih Secara Pribadi Kita Ketika Gini juga Perantauan Satu Aku juga Perantauan Jadi Ketika Satu Indikator Kamu Sukses Adalah Kamu Bisa Menancapkan Apa Namanya Menancapkan Legesi Di kota Tempat Kamu Bekerja Jadi Ketika Ketika Kita Bisa Beli Rumah Di Tempat Kita Bekerja Itu Ada Sebuah Legacy Ini Adalah Hasil Kerja Saya Selama Saya Bekerja Mengumpukan Uang Berpuluh Tahun Atau Sepuluh Tahun Nah Itu Yang Harusnya Kita Nggak Bisa Ngasih Tahu Orang Anak Muda Terutama Yang Belum Larinya Ke Situ Belum Beli Rumah Karena Mau Nika Kalau Anak Muda Kita Kasih Tahu Kayak Gitu Ah Nggak Bentar Bentar Gampang Gitu Eh Nggak Nikmatin Aji Dulu Tapi Ada Satu Yang Belum Kebahas Menarik Sekali Menurut Kata Tasha Ini Menancapkan Karir Dari Jogja Ke Jakarta Dengan Kerja Keras Dengan Ke Bank Dulu Terus Jadi Presenter Jadi Reporter Nah Kak Sekarang Anak Anak Muda Sekarang Bahkan Ada Yang Dimana It's a complex Thing Ini Sangat rumit Dimana Kita bisa Memakai Kartu Untuk Belajar Di Platform Dimana Pelajarannya Belum Tentu Dibutuhkan Nah Menurut Kak Tasha Setuju Nggak Sih Prakerja Karena Kita Zaman Aku Nggak Ada Begituan Dulu Kan Waktu Pas Lulus Nggak Ada Begituan Kak Tasha Setuju Nggak Dan Sebenernya Kalau Buat Pendidikan Yang Efektif Itu Gimana Gini Ya Kalau Ini Kan Sama Seperti Kamu Memancing Efektif Nggak Kuliah Online Setuju Nggak Memancing Bertanya Bertanya Sambil Memancing Tapi Ini Gini Kalau Saya Balik Setiap Kebijakan Yang Keluar Apapun Itu Pasti Mereka Sudah Melewati Berbagai Simulasi Proses Dan Lain Lain Pasti Sudah Dengan Banyak Perundingan Dan Lain Lain Pasti Artinya Itu Pasti Sesuatu Hal Yang Baik Sesuatu Hal Yang Positif Nggak Mungkin Kalau Ini Nggak Baik Kemudian Disosialisasikan Kemudian Dikeluarkan Kartu Ini Itu Indinya Jadi Ketika Dari Niatnya Kan Itu Ya Tapi Kalau Dari Kenyataannya Nih Maksudku Aku Minta Pandangannya Katasha Sebenernya Dengan Uang Sebanyak Itu Kalau Kita Pengen Merevolusi Pendidikan Karena Balik Lagi Pendidikan Dari Dulu Masih Gini Gini Aja Menurut Katasha Harusnya Diapain Uangnya Ya Diinvestasikan Untuk Pendidikan Juga Diinvestasikan Untuk Pendidikan Ya Kalau Misalnya Kartu Prakerjanya Itu Digunakan Nah Yang Yang Dikawatirkan Kalau Disalahgunakan Itu Sekarang Sekarang Itu Minimnya Ya Yang Sekarang Itu Terjadi Itu Kadang Kita Lemahnya Adalah Di Pengawasannya Itu Yang Kemudian Tidak Tepat Sasaran Yang Kemudian Disalahgunakan Yang Kemudian Ini Akhirnya Jadi Sia-sia Itu Si Apapun Yang Keluar Dari Siapapun Benhart Punya Misalnya Benhart Punya Narasumber Ini Itu Pasti Baik Gak Mungkin Narasumber Ini Gak Baik Gitu Atau Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan A B Jadi Jangan Pemerintah Penprof Ini Perpanjang Lagi PSBB Perpanjang Terus Dan Bahkan Nanti Pendidikan Ini Katanya Juga Akan Online Permanen Ya Kita Harus Hargai Sebagai Sebuah Kebijakan Yang Mengajak Kita Semua Untuk Maju Ayo Kita Harus Beradaptasi Balik lagi Harus Dari Niat Pelaksanaan Pengawasan Itu Harus Benar-benar Semuanya Berjalan Dengan Baik Karena Memang Lemahnya Di Kita Adalah Dari Sisi Sosialisasi Pengawasan Itu Akhirnya Larinya Kepenyalanggunaan Itu Benarnya Apalagi Pas Pelaksanaan Ada Kadang-kadang Modus Orang Pengen Semuanya Dapet Kartu Ini Gitu Gitu Kan Ada Duitnya Gak Apa Kita Harus Hargai Kita Jangan Istilahnya Ini baru Keluar Baru Beberapa Bulan Jadi Kita Gak Tahu Dalam Jangka Panjang Seperti Apa Evaluasi Dan Lainnya Kita Harus Hargai Apapun Yang Sifatnya Itu Kebijakan Kita Hargai Dan Kita Lihat dulu Prosesnya Jangan Menjadi generasi Yang Apa-apa Mudah Mengkritik Apa-apa Mudah Mengeluh Gitu Tapi Jadi Generasi Yang Lebih Mengedepankan Sisi Adaptive Gitu Inovatif Dan Kreatif Eh Keren Jadi Adaptive Oh Apa Sih Oh Ini Bisa Ini Gak Kita Kreasikan Jadi Kreatif Dan Inovatif Selebihnya Apa Yang Bisa Dimunculkan Dari Itu Kita Harus Hargai Punya Kebijakan Sesuatu Itu Juga Inovasi Loh Sebenarnya Kita Harus Hargai Itu Dan Ngajar Di Budi Luhur Full Time Oh Part Time Masuknya Oke Aku Juga Pengen Jadi Dosen Part Time Menurut Kakak Kalau Jadi Dosen Part Time Penghasilannya Berapa Dan Berapa Kali Ngajar Dalam Seminggu Kalau Kamu Cari Duit Dari Profesi Ini Tidak Ada Duit Oke Oke Jadi Tapi Maksudnya Tidak Duitnya Tidak Sebanyak Itu Gitu Ya Iya Kamu Jangan Kalau Aku selalu Bila Tuh Profesi Menjadi Seorang Dose Itu Profesi Sukarelawan Setuju Jadi Kamu Harus Kaya Dulu Istilahnya Ya Bukan Kaya Istilah Kamu Makan Secara Finansial Sustainable Di Finansial Makan Secara Finansial Terus Akhirnya Kamu Pengen Istilah Hanya Untuk Bukan Eksistensi Untuk Menyelurkan Ilmu Yang Kita Punya Ke Orang Lain Kamu Punya Boleh Juga Kalau Kunjungnya Eksistensi Boleh Juga Itu Pilihan Masing Bonus Atau Ketemu Banyak Mahasiswa Baru Mahasiswi Baru Boleh Itu Bikin Kamu Awet Mudah Kalau Kamu Gau Mahasiswa Mahasiswa Oh iya Karena kita Tidak boleh Kalah Skincarenya Kak Iya Betul Jadi Kalau kamu Mau jadi Dosen Kita Tidak Bisa Nominal Tapi Ada Kepuasan Ketika Kalau Saya Secara Pribadi Kepuasanya Ketika Tiba-tiba Dia Sudah Sukses Buka Diri Satu Perusahaan Terus Dia Mengingat Saya Kembali Gitu Bener-bener Sama Banget Pandangannya Di sini Aku Bener-bener Senang Dengan Perbincangan Kita Karena Aku Emang Bidang Kojurnalistik Juga Kerjaan Terus Aku Pengen Jadi Part-time Juga Mungkin Kakak Sudah Merealisasi Aku Belum Jadi Aku Masih Harus Belajar Lagi Itu Dia Karena Aku Bilang Tadi Menhard Aku Lahir Lebih Dulu Daripada Kamu Sekarang Stepnya Kamu Bahkan Kamu Sudah Bikin Konten Sendiri Sementara Aku Masih Sibuk Ngasih Tahu Ngajarin Sibuk Untuk Ngajar Tapi Gak Punya Ini Bagian Dari Legacy Kamu Menancapkan Karyamu Di Lini Masa Youtube Gue Punya Karya Video Banyak Banyak Karya Itu Gak Bisa Terbayarkan Dan Aku Tidak Peduli View Yang Penting Orang Yang Mendapatkan Manfaatnya Senang Aja Tujuh Benar Kamu Start Lebih Dulu Kamu Punya Karya Aku Gak Punya Istilahnya Apa Sih Buktinya Kalau Katasia Sudah 14 Tahun Misalnya 14 Tahun Di STV Ada Gak Buktinya Gak Gak Ada Ya Paling Cuman Foto Foto Dulu Di STV Siaran Dala Lain Tapi Aku Tidak Punya Karya Yang Kemudian Menancap Kita Di Lini Masa Youtube Yang Kita Bisa Jejak Digital Meninggalkan Jejak Digital Itu Penting Sekali Di 4.0 5.0 Ini Iya Sekarang Aku Juga Baru Mulai Yang Aku Punya Cuman Instagram Dan Aku Bingung Ini Harus Memulai Dari Mana Misalnya Apain Instagram Saya Ini Mau Saya Buat Jualan Mau Saya Buat Personal Branding Mau Aku Buat Personal Aja Misalnya Aku Malu Dulu Mau Like Berapa Mau Yang Komend Siapa Pokoknya Apapun Yang Aku Pengen Share Share Aja Udah Terima kasih Mungkin Kak Tasha Atas Waktunya Tinggal Satu Menit Lagi Sayangnya Kita Masih Pakai Yang Tidak Premium Nanti Kita Bakal Abrol Abrol Lagi Dan Aku Banyak Banget Yang Pengen Aku Pelajaran Dari Pengalaman Kak Tasha Yang Perting Sukses Selalu Dengan Apapun Yang Kakak Lakukan Terima Kasih Jangan Lupa Tombol Like Kalau Misalnya Kamu Suka Kalau Nggak Suka Tolong Pencet Yang Ini Yang Warnanya Merah Jadi Tolong Di Dislike Tapi Dikasih Komentar Jangan Lupa Di Share Kalau Bermanfaat Terima Kasih Kak Tasha Sehat Selalu Kak Oke Sama Sama Ya Have a Great Day Happy Weekend Happy Weekend Respir ? Mah An 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 Terima kasih.